Kerecuhan dan isak tangis pecah saat pihak pengadilan negeri mungkin mengeksekusi sebuah homestay di kecamatan Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Ini adalah proses eksekusi yang berlangsung ricu karena Sri Wahyuni. Pemilik homestay beserta keluarganya berusaha mempertahankan rumahnya. Meski menerjunkan ratusan petugas, proses eksekusi ini berlangsung hingga 4 jam. Homestay tiga putra dieksekusi karena adanya sengketa kepemilikan yang dimenangkan oleh Darnini sebagai penggugat di pengadilan negeri mungkin dan dikuatkan dengan putusan banding pengadilan tinggi Semarang. Sebelumnya pada pertengahan bulan Mei lalu, pihak wanitera sempat gagal melakukan eksekusi homestay seluas 342 meter persegi ini. Sempat terhenti juga karena mereka melakukan upaya hukum banding. Kita sudah tunggu upaya hukum bandingnya juga. Bahkan saat ini posisi upaya hukum kasasi. Tapi untuk pelaksanaan eksekusi sendiri kan, dengan pengajuan perlawanan atau bahan tahan sudah diputusan pengadilan negeri, ketua pengadilan beranggapan itu sudah cukup. Jadi makanya lanjut dilanjutkan eksekusi ini. Terima kasih telah menonton!